Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mas dan mbak kelas 10 IPA Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja Dan semoga selalu dalam lindungannya Amin Nah pada pertemuan kali ini Budini akan menjelaskan mengenai Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia Di sini Indonesia merupakan Salah satu dari tiga negara yang memiliki Keanekaragaman hayati yang tinggi Nah ini mengapa alasannya Indonesia dikenal sebagai Mega Biodiversity Karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi Nah Indonesia memiliki keunikan tersendiri Apa sih keunikan dari Indonesia? Indonesia di sini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi Selain itu memiliki area tipe Indomalaya yang luas Tipe Oriental, Australia, dan Peralihan Nah selain itu di Indonesia juga terdapat banyak makhluk hidup yang langka dan endemik Apa sih itu endemik? Endemik di sini merupakan Hanya hidup di daerah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lain Misalnya di Indonesia memiliki flora dan fauna endemik Nah jadi flora dan fauna tersebut hanya dapat ditemukan di Indonesia saja Di negara lain tidak ada Nah itu yang disebut dengan endemik Keanekaragaman hayati di Indonesia Nanti yang akan kita bahas tentang keanekaragaman hayati yang tinggi Jadi kenapa sih Indonesia itu keanekaragaman hayatinya tinggi Kemudian areal tumbuhan tipe Indomalaya yang luas Dewan tipe Oriental, Australia, dan Peralihan Dewan dan tumbuhan langka dan tumbuhan endemik Yang pertama yaitu ada keanekaragaman hayati tinggi Jadi kenapa sih Indonesia itu keanekaragaman hayatinya ini kok tinggi? Nah alasan kenapa keanekaragaman hayati di Indonesia itu tinggi Karena Indonesia ini terletak di daerah tropis Yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi Dibandingkan dengan daerah subtropis lainnya Selanjutnya ada areal tumbuhan tipe Indomalaya yang luas Nah disini hutan hujan tropis di Indonesia Didominasi oleh pohon dari family Dipterocarpaceae Yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap Kemudian hutan yang ada di Indonesia ini merupakan Bioma hutan hujan tropis yang memiliki jiri Kanopi yang rapat dan banyaknya tumbuhan liana Yaitu tumbuhan yang memanjat Selanjutnya ada yawan tipe Oriental atau Asia Australia dan Peralihan Nah dari gambar yang budini sajikan Indonesia disini terbagi menjadi dua daerah geografi Yaitu yang dibatasi oleh Garis Willis dan Garis Weber Apa sih itu Garis Weber dan apa sih itu Garis Willis Nah Garis Willis disini ada penemu Yaitu ilmuwan yang bernama Alvaret Rusau Willis Dia menetapkan dua wilayah utama persebaran fauna di Indonesia Yaitu mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi Dari Filipina Selatan Kemudian Garis Willis memisahkan jenis fauna di Indonesia Bagian Barat atau daerah Oriental atau Asia Dengan bagian Timur atau daerah Australia Selanjutnya ada ilmuwan bernama Weber Beliau membuat garis pemisah abstrak Yang berada di sebelah timur Sulawesi Memanjang ke arah utara hingga ke pulauan Aru Garis Weber disini memisahkan fauna bagian timur dan tengah Nah disini yang berada wilayah Oriental Yaitu ada Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan Sedangkan wilayah peralihan itu ada Sulawesi Serta Rusa Tenggara Barat dan Timur Kemudian ada daerah Australia Itu ada daerah Maluku dan Papua Oke yang pertama ada fauna daerah Oriental Nah disini meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan Fauna yang ada di daerah Oriental itu memiliki ciri-ciri Banyak spesies mamalia yang berukuran besar Mamalia berkantong dan jumlahnya sedikit Bahkan hampir tidak ada kalau yang mamalia berkantong ini Kemudian terdapat bermacam gerak Terdapat hewan endemik Kemudian burung-burung pada tipe Oriental ini memiliki warna yang kurang menarik Dibandingkan dengan burung-burung yang berada pada kelompok Australia Ada pun hewan-hewan endemik dari daerah Oriental Jadi hewan ini hanya dapat ditemukan pada daerah Oriental saja Jadi ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali Yang pertama ada menyedaun atau presbitis tomasi Kemudian ada badak berjola satu yang berasal dari ujung bulan Kemudian ada bintorong atau artitis bintorong Dan tarsius atau tarsius dan sayus Selanjutnya ada pun fauna yang berada di daerah peralihan Yaitu meliputi Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Jadi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Di sini ciri-ciri dari fauna yang ada di tipe peralihan ini adalah Hewan-hewannya itu terdapat di pulau yang berasal dari daerah Oriental dan Australia Jadi hewan-hewannya itu merupakan hewan yang berasal dari daerah Oriental dan Australia Nah kira-kira apa saja sih hewan endemik yang ada di daerah peralihan Yang pertama ada babirusa, anoa, musang Sulawesi atau makrogalida, musen bureki, burung maleo, dan tarsius atau tarsius spektrum Selanjutnya ada fauna yang ada di daerah Australia Jadi meliputi daerah Papua dan Maluku Ciri-cirinya mamalianya berukuran kecil Jadi berbanding terbalik dengan fauna yang ada di daerah Asia Atau maaf di daerah Oriental Nah di sini banyak hewan berkantong Kemudian tidak terdapat spesies gara dan Tipe burungnya itu memiliki warna yang beragam Jadi warna pada burungnya itu beragam Nah ada pun hewan yang ada di daerah Australia Atau hewan endemik yang ada di daerah Australia Yang pertama ada bandikot atau perameles nasuta Kemudian ada kanguru pohon atau dendralogus ursinus Cuscus atau spiloccus maculatus dan walabi Selanjutnya ada hewan dan tumbuhan langka Jadi apa aja sih hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia Yang pertama ada hewan-hewan langka yang ada di Indonesia Yang pertama ada babi rusa atau babi rusa Kemudian ada harimau sumatera atau pandera tinggris Dan burung maleo atau makrosepalen maleo Kemudian ada juga tumbuhan langka yang ada di Indonesia Yang pertama ada bedali atau radir masera di gandia Ada putat atau plankunia valida Dan tumbuhan kepuh atau streula sterculia Selanjutnya ada tumbuhan endemik Jadi tumbuhan apa aja sih yang hanya dapat ditemukan di Indonesia Tumbuhan endemik yang ada di Indonesia Artinya yaitu tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia Yang pertama ada rafelisia arnoldi Di sini macam-macamnya itu ada banyak ya rafelisia itu Ada rafelisia arnoldi itu adalah bunga bangkai Endemik dari Sumatera Barat, Benggulu Kemudian ada rafelisia burgenensis yaitu endemik dari Kalimantan Rafelisia rukoseni yaitu endemik dari Jawa Barat Dan rafelisia zileata yaitu endemik dari Kalimantan Selanjutnya ada matoa Jadi tumbuhan endemik yang berasal dari Papua Selanjutnya kalau gandaria ini Tidak hanya ditemukan di Indonesia Ternyata juga ditemukan di daerah Asia Tenggara lain Nah untuk mengetahui seberapa paham Mas dan Mbak tentang persebaran flora fauna Yang ada di Indonesia Buatlah tabel keanekaragaman flora dan fauna Baik di daerah peralihan Asia, Oriental dan Australia Yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya Contohnya nih tadi Pandela Tigris atau Harimau Itu merupakan hewan Asia atau Oriental Yang ditemukan di Sumatera Seperti itu ya Terima kasih untuk Mas dan Mbak Budini mohon maaf Apabila Budini ada salah kata Ataupun salah ketik Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh